Di salah satu komen di youtube gue nih ada yang bingung Bang, gue kira-kira nih pilih mana nih bang Antara Vario 160 atau Yamaha Aerox 155 Gue bener-bener bingung bang antara model itu Nah disini gue juga pengen ngebahas nih Kira-kira nih kelebihan Yamaha Aerox dibandingin Vario tuh seperti apa Dan juga sebaliknya Kelebihan untuk Vario 160 dibandingin Yamaha Aerox tuh apa Nah siapa tau bisa ya membuat teman-teman yang tadinya bingung Mau milih yang mana bisa terjawab disini bro Nah sekarang gue gak bahas nih tentang kelebihan Yamaha Aerox dibandingin Vario 160 Nah teman-teman disini untuk Yamaha Aerox 155 nih Sudah dapat tangki di bagian depan nih Alias tidak dekratal lah ya secara kasarnya tuh gitu Nah karena menggunakan tangki di depan Kita ngisi bensin tuh lebih enak bro Gak perlu buka jok Nah ini keren bro Di samping itu karena tangkinya juga di depan Otomatis bagasinya tuh lebih besar bro Lebih muat banyak untuk Yamaha Aerox Nah untuk bagasinya tuh bisa tembus di 24 liter nih bro Nah sedangkan untuk Vario tuh cuma 18 liter aja Jadi teman-teman kalau buat akomodasi nih Buat naruh barang-barang segala macem Ya Aerox pilihannya Karena tuh lebih banyak muatnya bro Itu yang pertama Nah kelebihan Aerox nih yang kedua adalah Sudah menggunakan double shock bagian belakang bro Nah jadi kalau Aerox nih sudah menggunakan double shock Di bagian belakangnya Sedangkan untuk Vario 160 Masih menggunakan single side aja nih Single shock aja maksudnya Di bagian pinggir Kalau di bagian tengah sih keren juga Sayangnya di bagian pinggir Ini ya menurut gue sih Ini kekurangan yang fatal sih Karena apa? Di kelas 150 cc Masih menggunakan single shock Di bagian belakang tuh Kayaknya gimana gitu Kayak kesannya tuh pincang gitu Kurang enak lah Jadi kurang enak dilihatnya maksudnya Nah untuk Yamaha Aerox tuh sudah Double shock gitu lah Ini keren Ya mungkin kedepannya Vario 160 Harus ya sehingga minimal tuh Harus berubah juga sih Untuk menggunakan double shock ini Oke nomor ketiga kelebihan Yang bisa gue lihat nih Secara subjektif gue pribadi sih Yang bisa gue lihat Untuk secara keseluruhan nih Nah ini design tuh Lebih gagah Lebih proposional Untuk Yamaha Aerox nih Dibandingkan Vario 160 Yang terkesannya tuh Iya kotak-kotak gitu lah Robotik banget Tapi bro inget Kalau di foto Ataupun di gambar Ini Vario 160 tuh terlihat Agak kaku gimana gitu Tapi pada aslinya nih bro Kenyataan realnya Dilihat langsung gitu kan Ini keren bro Untuk Vario 160 Gue udah lihat langsung Dan gue lihat Wah ini keren juga sih Jadi berbeda banget lah Sama di gambar aslinya Tapi walaupun begitu Secara keseluruhan Gue tetap lebih suka Aerox Karena lebih Ya lebih sporty Kesannya tuh Gue kalau ngeliat Aerox tuh bro Kayak Apa ya Kayak mobil balap Sport gitu lah Ferrari Jadi bener-bener Surba tajam-tajam gitu lah Itu keren banget sih Kalau untuk Yamaha Aeroxnya Oke itu Kelebihan yang berikutnya bro Ini di Aerox tuh Sudah menggunakan Yei Connect Ataupun Bisa kita bisa dibilang tuh Bisa terhubung ke smartphone Jadi kalau ada notifikasi Panggilan Pesan Whatsapp Segala macem Ada notifikasi Di speedometernya gitu lah Nah di Vario 160 tuh Belum ada Ini sayang juga sih Walaupun Gue punya NMAX juga sih Fitur Y Connect ini Ya jarang banget Gue gunain sih Cuman kalau ada ya Sebagai pelengkap aja lah Sebagai tambahan Nah kelebihan lagi nih bro Untuk yang Aerox nih Itu Velaknya nih Pastinya tuh Bahannya tuh Lebih besar bro Dibandingkan dengan Vario 160 Karena Untuk Aerox tuh Sudah menggunakan Ban belakangan nih Menggunakan 140 bro Dibandingkan dengan Vario 160 Yang masih 120 aja Jadi lebih gambotan Untuk Aerox ini Ini lebih keren juga sih Oke Itu aja sih Kalau untuk Kelebihan Yamaha Aerox lah Dibandingkan dengan Vario 160 lah Nah kalau untuk Kelebihan Vario 160 Juga banyak bro Apalagi nih ya Nah untuk Vario 160 nih Yang versi ABS tuh Sudah double disc break Ini Kemenangan mutlak lah Untuk Vario 160 Karena sudah menggunakan Double disc break Karena Aerox masih menggunakan Tromol bro Ini salah banget sih Cc 150 Yang terkenal kencang gitu Aerox masih menggunakan Tromol Ini amat sangat Disayangkan banget Karena Tromolnya tuh Kurang pakem gitu lah Gue soalnya punya Aerox Soalnya Jadi kurang pakem gitu Kalau sudah double disc Apalagi sudah disc Maksudnya tuh Lebih Enak lah Buat ngerem Lebih pakem gitu Nah itu kelebihan Vario 160 Yang pertama tuh Sudah double disc break Nah yang kedua nih Untuk all new Honda Vario 160 tuh Sudah full LED bro Jadi semua tuh Sudah menggunakan LED Untuk listrikanya Nah untuk Termasuk Sendnya juga Karena send Yamaha Aerox tuh Masih menggunakan Bola Kalau Vario 160 Sudah LED Ini keren banget Nah untuk kelebihan berikutnya PWR nya nih Atau power W2 ratio Menangan Vario 160 Bro Jadi Bobotnya tuh Lebih ringan Vario 160 Karena apa Karena di Aerox tuh Bobotnya 122 kilo Sedangkan Vario 160 Di 115 kilo Otomatis Karena Bobotnya tuh Beliri Lebih ringan gitu kan Itu pasti Lebih ngacir Dibandingkan dengan Yamaha Aerox Karena apa Ya itu dia Secara power Yang dihasilkan gitu Itu masih 11-12 Vario 160 Dan Aerox nih Power yang dihasilkan tuh Sama bro Tapi Karena berhubung Lebih enteng Otomatis Lebih ringan Lebih ringan Lebih enak Akselerasinya Di Vario 160 Oke Nah yang terakhir nih Yang bener-bener tuh Apa namanya tuh Yang Keunggulan mutlak Di Vario 160 Adalah di segi Harganya bro Harganya lebih murah Dibandingkan dengan Yamaha Aerox Tentunya Jadi apa Ya apalagi Buat temen-temen yang Ya buat kere-kere lah Pilihan yang lebih Termurah tentunya Apalagi mereknya Honda Jadi Pasti harga jualnya juga Ini pasti Lebih bagus bro Dibandingkan dengan Merk Yamaha Gue udah ngebuktiin Sendiri sih Yamaha Aerox gue Itu di harga murah banget Kalau dijualnya bro Untuk yang secondnya Nah kalau Vario Ya brand Honda lah Pasti lebih tinggi Harganya bro Nah apalagi nih Moto Vario 160 Masih baru Jadi masih banyak Yang liatin Masih banyak yang Dilirik orang lah Kalau di jalanan Jadi itulah Keunggulan Vario 160 Dibandingkan dengan Yamaha Aerox Nah kalau Ada kalau memang Gue ditanya pribadi langsung Bang Kalau lu pribadi Pilih mana bang Gak usah mikirin Segala macem Kalau gue pribadi sih Ya gue akan Milih Vario 160 sih Karena itu dia Harganya lebih murah Dan juga nih Produk baru ya Jadi masih dilihatin Orang di jalan Nomor ketiganya juga Gue udah punya Yamaha Aerox Pengen juga punya Vario 160 Nah oke Itulah kekurangan Dan kelebihan Semoga bisa Menambah Ya Yakinan lah Teman-teman Kalau mau ngambil motor Pilih Vario Atau pilih Yamaha Aerox Dilabur dengan warna Yang lebih memikat Dan memiliki stripping Lebih ramai Sehingga motor ini Hadir dengan tampilan Baru yang lebih Fresh bro Ini keren Nah sebut saja nih ya Salah satu pilihan Warna baru yang Begitu menarik nih Itu adalah warna Dark blue Ini mantap juga nih Untuk warna dark bluenya Warna ini memadukan Antara biru gelap Dengan warna orange Pada stripping Dan pada bagian Pelaknya juga bro Nah Untuk mesinnya Juga masih sama Seperti yang lalu Itu 155 cc 4 kartub Dengan tenaga yang dihasilkan Di 15,3 PS Di 8000 RPM Untuk torsinya Di 13,9 Nm Di 6500 RPM Nah Yamaha Aerox 155 Versi 2022 ini Yang di list Itu di Thailand sana Dengan harga Itu 30 jutaan bro Untuk versi yang standarnya Nah kalau untuk versi yang ABS Di 35 jutaan Jadi Jawabannya sekitar 5 jutaan lah Memang harga ini tuh Lebih mahal bro Dibandingkan dengan versi yang di Indonesia Jadi kita harus bersyukur Di Indonesia dikasihnya murah Oke Semoga informasinya bermanfaat nih Buat teman-teman semua Jangan lupa komen like, subscribe-nya Share juga boleh Biar yang lain juga beratau Sekian dari saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh